Assalamualaikum Sobat Kreatif Alhamdulillah Kuah Mie kuah sebelah saya siap Disajikan Kita sajikan di piring saji Jangan lupa kuahnya Yang melimpah Saat baru turun hujan Ini cocok banget Bismillahirrahmanirrahim Kita coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Enak banget lor Alhamdulillah Tak cukup Kalau ijit sesendok Mau lagi Beneran enak lor Ini wajib dicoba Karena mudah banget Telur-telur pasti punya Mie dan sosis Mari Tak usah nunggu lama Kita lihat Bahan-bahannya Ada Mie telur 200 gram Saya seduk air mendidih Dan saya rendam Tak perlu saya rebus Cukup air mendidih saja Direndam Selama merendam Saya Mau Menghaluskan bumbu-bumbu Terdiri dari bawang merah Bawang putih Pemiri dan juga pencur Dan juga pencur Tak lupa ada Cabi merah Cabi merahnya hanya dua Karena ada gocil yang tidak terlalu pedas Ini ada Dua buah sosis Saya iris herong Sesuai selera Bisa pakai bakso Saya ada sosis Sama bakso ikan Saya rajang dulu sosisnya Baksu ikannya Saya Iris-iris juga Jadi Irisan kecil Ini bakso ikan Jadi enak Ada bakso Ikan ada sosis juga Ini ada sawi Setengah tangkang Saya potong-potong juga Sesuai selera Sayurannya Pilih pakai Sawi cina Lebih enak Menurut saya Sawi cina Ini ada kol Sedikit Buat Lengkap saja Sesuai selera juga Pakai Bubis saja Juga enak Ini ada Bawang bawang Opsional Boleh pakai Boleh enggak Ini minyak juga Sudah empuk Saya tiriskan dulu Lanjut Kita tunis Bungu yang Sudah saya Ulat tadi Dengan minyak Panas Sampai setengah matang Sampai setengah matang Baru di Ora arit Biar tekstur telurnya masih kelihatan Tidak hancur Berlepura Saya tambahkan air 500 ml Kubis masuk Kubisnya masuk dulu Karena lebih alat Menyusun Pasu ikan Dan juga Sosis Aduk-aduk Lanjut Sayuran Kedua Sawi Boleh pakai Sawi cingah Sesuai selera Aduk-aduk Saya tambahkan Gula Kaldu jamur Ini garangnya Tadi sudah Saya haluskan bersama Bumbu Tinggal tes rasa Kalau kurang kita tambah Saya tambahkan juga Saus sambal Biar warnanya Sedikit Kincelong Karena tadi Cuman sedikit Cuman dua Cabai Merah Ini saya tambahkan Karena kurang Sedikit Nasing Saya tambahkan juga Saus sambal Terakhir Saya masukkan Mie telurnya Aduk-aduk Sampai Rata Biar Sedap Semuanya Agar tidak terlalu lembek Segera matikan api Dan masukkan Irisan daun bawang Siap Disajikan Alhamdulillah Mari kita Coba Bismillahirrohmanirrohim Dicoba Luria Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Benar-benar Nikmat Bisa-bisa Sepiring Habis Hanya Sekedar Recip Harus Dihentikan Sekian Dulu Terima kasih Selamat Mencoba Bagi yang Sudah Mendukung Saya Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Semoga Menjadi Ladang Balah Dan Dibalas Om Subhanahu Wata'ala Bagi yang Baru hadir Saya Mohon Like Comment Dan juga Saseb Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih